Inqasam الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام Manusia di dalam meyakini sebuah sebab terbagi menjadi tiga bagian القسم الأول أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب يعني إنسان مثلا لديه علم في بطنه فأخذ شيء من الدواء وشرب هذا سبب محسوس أو أخذ يقرأ على بطن الفاتح هذا سبب شرعي إذن هذا الفعل صحيح إذن قسم الأول من الاعتقاد في الأسباب اعتقاد الناس في الأسباب أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب إما حسا كالدواء أو شرعا كالرق الشعي نعم Bagian yang pertama seseorang yang meyakini apa yang dijadikan الله سبحانه وتعالى sebagai sebab baik itu sebab syariat atau sebab hissi hanya sebatas sebatas sebab sebagai contoh seseorang yang sakit minum dia menjadikan yang Allah سبحانه وتعالى jadikan sebab ini adalah sebab hissi maka ini ini dibolehkan atau contoh lagi seseorang yang sakit terus kemudian dia merukia dirinya dengan surat al-Baqarah misalkan ini adalah sebab sebab syari sebagian orang semoga Allah سبحانه وتعالى memberikannya petunjuk menjadikan atau menaruh sebagian dari rukyah di di mobil meletakkan sebuah sebab yang bukan sebab misalkan di rumah ataupun di di mobil seperti meletakkan kepala meletakkan gambar mata ataupun gambar tangan dan meletakkan sandal yang sudah lama kain yang sudah lama yang hitam ataupun sesuatu yang didapat dari lautan sesuatu yang dari pohon menulis di dalamnya sebuah tulisan meletakkan sepatu kuda kenapa meletakkan ini semua jika dia menjawab bahwa atau jika dia menjawab aku meletakkan itu semua agar aku tidak terkena marah bahaya maka dia telah terjatuh ke dalam syirik kecil kenapa karena Allah tidak menjadikan itu semua sebagai sebab jika dia meyakini bahwa benda-benda itu yang menghalangi dia dari marah bahaya dan melindungi dia dari segala sesuatu nah dia telah terjatuh ke dalam syirik besar yang penting yang kita ketahui bahwasannya Nabi SAW memiliki rumah memiliki kendaraan akan tetapi Nabi SAW tidak menetakkan apapun di kendaraannya ataupun di rumahnya sebagaimana yang dilakukan atau tidak tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia yang menjaga kita hanyalah Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala semoga Allah menjaga kita semua subhanahu wa ta'ala